Pemirsa masih tingginya kasus penyebaran COVID-19 di Buleleng, pemerintah daerah melalui dinas terkait menggelar simulasi pembelajaran tatap buka di sekolah yang siap dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Untuk tahap awal, pihak sekolah berencana menggelar pembelajaran tatap buka untuk siswa kelas 6 dengan jumlah siswa yang dibatasi. Salah satu sekolah yang menjadi percontohan dan dinilai siap menjalankan pembelajaran tatap buka adalah SD Negeri Tiga Singaraja yang telah menyiapkan seluruh fasilitasnya dengan standar protokol kesehatan. Pihak sekolah pun menggelar simulasi sebagai pilot proyek jelang diberlakukannya pembelajaran tatap buka di sekolah ini. Sebelum memasuki kelas, setiap siswa wajib mematuhi protokol kesehatan mulai dari mengecek suhu tubuh hingga mencuci tangan. Para siswa yang mengikuti pembelajaran tatap buka juga dibatasi hanya 16 siswa dengan jarak duduk diatur serta dilindungi kotak akrilik. Bupati Buleleng Putu Agus Surat Nyane menyatakan jika pembelajaran tatap buka ini nantinya bisa berhasil diterapkan di sekolah ini pihaknya akan menambah durasi pertemuan. Bupati Surat Nyane juga memberi masukan agar pihak sekolah dapat menyediakan masker di pintu masuk sekolah sehingga siswa dapat mengganti maskernya sebelum masuk ke dalam kelas. Penjemputannya pun teratur, kalau sudah ada yang jemput baru boleh pulang. Jadi boleh nanti bergrombol ya, bermain-main ya. Nah, kalau ini berhasil berarti tahun bulan depan kita harapkan maka sekolah sudah bisa dua kali dalam seminggu. Ya enggak? Ada waktu yang kita bisa tambahkan. Nah, untuk itu, dan nanti pada anak-anak juga pakai masker. Nanti setiap hari anak-anak yang datang ke sekolah ini diganti maskernya. Karena barangkali masker yang mereka pakai itu adalah masker yang sudah berapa kali dalur ulang, anggap lah seperti itu, dikisi berapa kali, sehingga itu tidak ikutis lagi. Untuk tahap awal ini, pembelajaran tatap buka DSJ Negeri 3 Singaraja akan diprioritaskan untuk kelas 6. Dari Buleleng, Pandewis Maya, AINews, melaporkan.